HAUS Sistem angkutan massal perlu dibenahi untuk mengurangi kemacetan di kota dan pasar Akibat kurangnya transportasi yang memadai menyebabkan semakin banyaknya kendaraan pribadi yang berimbas pada semakin parahnya kemacetan di kota dan pasar Hal tersebut diungkapkan pengamat transportasi Unut Putu Alit Sutenaya Menurut pengamat transportasi Unut Putu Alit Sutenaya hingga saat ini pertumbuhan kendaraan di kota dan pasar mencapai lebih dari 10% per tahun Sedangkan pertumbuhan panjang jalan kurang dari 2% per tahun Akibat tingginya pertumbuhan kendaraan yang tidak dibarengi dengan pertumbuhan ruas jalan Menyebabkan kemacetan di kota dan pasar menjadi semakin parah dari waktu ke waktu Untuk mengatasi permasalahan tersebut Idealnya pemerintah kota harus menyediakan sistem angkutan umum yang memadai Sehingga dalam melakukan mobilitasnya masyarakat tidak tergantung dengan kendaraan pribadi Ditambahkannya di beberapa kota di dunia sistem angkutan umum menjadi tulang punggung sistem angkutan darat Namun di kota dan pasar hingga saat ini sistem transportasi masal keberadaannya semakin terpuruk dari waktu ke waktu Idealnya adalah pemerintah kota dan pasar menyediakan terlebih dahulu sistemnya Yaitu alternatif untuk masyarakat melakukan mobilitas Supaya tidak tergantung pada penggunaan kendaraan pribadi Yaitu sistem angkutan umum Nah sistem angkutan umum Kalau kita lihat contoh-contoh di semua kota di dunia Bahwa sistem angkutan umum ini yang justru menjadi tulang punggung sistem transportasi darat Sedangkan di kita sistem ini yang justru keberadaannya terus terpuruk dari waktu ke waktu Setelah terpenuhinya sistem transportasi masal yang memadai Maka perlu dilanjutkan opsi untuk pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi Sehingga kemacetan di kota dan pasar dapat semakin dikurangi Diana Putra dan Ngurah Wira, Baliti